Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kolega semua Terdengar suara saya Waalaikumsalam terdengar dok Wah ini dokter Dini nih Viewers dia hanya ada Baik terima kasih atas konfirmasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat kembali lagi di Dato Be The Face Show Semoga gak bosan ya sama saya Setelah kemarin dan 3 hari yang lalu Dan 6 hari yang lalu kita Sangat sibuk sekali dengan podcast-podcast kita Di minggu ini ada 4 ya Dan sekarang dalam satu minggu Rangkaian yang paling padat gitu ya Isi podcastnya gitu ya Sampai ada 4 dalam 8 hari Wow ini salut banget nih Terima kasih buat para pematerinya Dan pada malam hari ini Kita kembali lagi di podcast number 20 Wow ya udah nomor 20 aja nih Sejak Juli kemarin Juli, Agustus, September, Oktober, November Hampir 5 bulan dan sudah ada 20 podcast Yang diberikan oleh pemateri-pemateri kita Yang insya Allah bermanfaat buat viewers semuanya Baik kolega Dr. Ewan Adik-adik masih sua FKH Dan juga pet illness ya Dan podcast ke-20 Dato Be The Face Show malaman ini Temanya adalah Pendekatan diagnostik Pada kasus yang berkaitan Dengan poliuria atau polidipsia Nah ini pemateri ini Role model saya juga ya Jadi kakak kelas saya Yang jadi artis Di aplikasi sebelah gitu ya Kebetulan saya gak punya aplikasinya Saya cukup di Youtube channel dan Instagram aja Tapi pembicara yang malam hari ini Sangat terkenal gitu ya Di aplikasi sebelah Di TikTok ya Sebagai TikToker Selebiotis veterinarian Dan kalau gak salah Yang terakhir itu Infonya adalah Video TikToknya Sempat di-reshare gitu Oleh salah seorang Finalis Indonesian Idol Kalau gak salah Namanya Selamal Siana Nanti kita akan Konfirmasi lebih lanjut Sebelum kita mulai kesana Saya akan tampilkan dulu Kurikuli Putri Dari Dokter Hewan Maulana Araniriputra Mohon disimak ya Selamat menikmati 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 full ya gue tanya full dan juga yang belum bisa bergabung sini pasti kita izinkan juga untuk bergabung di live streaming youtube channel kami Dr. Be The Face Show jadi selamat malam untuk keluarga yang di youtube selamat menikmati mohon maaf tidak muat gue udah zoom-nya karena hanya muat untuk 100 orang oke dan jangan lupa oke dan jangan lupa juga untuk follow akun instagramnya bang dr. aran at vet aranirian ini di playsetin gitu ya veterinarian jadi vet aranirian gitu ya dan mungkin yang punya tiktok juga dan mungkin yang punya tiktok juga segera dengan akun yang sama di follow at vet aranirian dan jangan lupa juga untuk follow akun instagramnya dr. be underscore the face show juga mkvet jogja at mkvet underscore jakarta at scan dot id dan juga at sobat drontal nah jadi terima kasih banyak nih buat para komateri dan juga sponsor kita untuk Dr. Be The Face Show podcast-podcastnya gratis buat semua ya di masa pandemi Alhamdulillah keluarga-keluarga kita ada yang mau bagi ilmunya gitu ya secara gratisan gitu kan dan insya Allah ini bermanfaat dan berguna buat semuanya baik saya akan cek lagi link retestnya sudah terisi atau belum saya kasih waktu 1 menit lagi ayo diisi retest terus nih dari Dr. Yohana Indah iya soalnya biar gampang menentukan pemenangnya jadi retest ini 6 pemenang yang dapat menjawab paling benar dan tercepat akan diprioritaskan untuk mendapatkan door price dari sponsor tapi yang sudah pernah menang tidak boleh menang lagi sampai waktu yang tidak ditentukan waktu ini sudah banyak masuk datanya sudah 36 peserta yang masuk yang belum masih boleh tunggu karena akan diprioritaskan yang belum pernah menang dan tercepat dan paling benar jawabannya oke Bang Dr. Hewan Maulana Araniri Putra sudah siap memberikan materinya siap oke sudah siap for the next 30 minutes suara saya jelas gak jelas jelas ya oke oke suara saya gak pake earphone atau clear kok oke oke langsung nih mulai langsung oke kasih share screen nanti ya hari ini cuma 36 slide jadi gak terlalu banyak harusnya 36 cuma ya yang lain-lain biasanya 24 oh gitu ya ini kan ada gambar ada gambar nama graf masih sedikit lah gak terlalu banyak nah kalau gambar itu masalahnya menjelaskan seribu kata dong jadi bakal lebih panjang bisa sambil jantung terus kita oke silahkan Dr. Hewan sebelumnya bentar-bentar ini pointernya keliatan gak kursornya coba digerakkan titik merah ini keliatan gak keliatan ya oke oke selamat malam semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang banget ya senang banget saya bisa sharing nih sama kolega-kolega sekalian sama yang calon kolega kalau yang masih malhasiswa hmm agak deg-degan juga nih pertama kalinya nih live di Dr. B. Fet Show nih pada saya saya ingat pas pertama kali Dr. Binol atau Dr. Afdi nawarin saya buat jadi pembicara di Dr. B. Fet Show adalah topiknya adalah tentang bagaimana menjadi Dr. TikTok aduh saya gak ngerti deh itu judul seperti itu gimana cara membuatnya itu sebenarnya lebih ke client education dong oke tapi nantilah kita bisa siapkan itu iya iya jadi kenapa saya mau sharing malam ini sih saya mau sharing sebetulnya saya udah pernah bawain topik ini di Kifnas ya dulu tapi ini 2017 mungkin bisa sedikit membantu atau merefresh kalau yang udah pernah ikutan waktu itu terus topiknya kenapa saya pilih yang pendekatan diagnostik dari poliuria polidipsia gak topik yang masuk ke penyakit endokrin karena yang pertama pasarnya Dr. B Fet Show ini kan macam-macam nih fatnya nih ada yang masih baru ada yang masih mahasiswa jadi kalau saya langsung ke topik yang penyakit takutnya susah untuk diikutin terus yang kedua sekedar ini aja poliuria polidipsia ini adalah gejala klinis yang sering muncul di penyakit-penyakit yang berkaitan sama endokrinologi jadi penting kalau kita bisa pahami bagaimana poliuria dan polidipsia itu bisa terjadi oke mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal itu yang paling saya takutin kalau presentasi online tapi mudah-mudahan bisa diterima atau dimengerti intinya saya juga masih belajar endok bukan menggurui saya juga bukan dosen pastinya ada banyak kekurangan dalam penyampaian saya tapi mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti oke bentar saya ini dulu saya oke jadi berdasarkan pengertiannya dulu ya dok jadi kalau polidipsia itu kan kita udah tau lah polidipsia itu adalah artinya adalah meningkatnya frekuensi minum nah seberapa banyak nih frekuensi minum dikatakan meningkat dikatakan masuk ke dalam kategori polidipsia jadi kalau anjing kucing itu biasanya di atas 90 mili per kilogram berat badan per hari kalau kucing itu biasanya di atas 60 mili per kilogram berat badan per hari itu masuknya ke golongan polidipsia nah yang perlu dokter ingat polidipsia ini adalah efek jadi polidipsia ini jarang terjadi sebagai primer problem jadi polidipsia ini adalah efek dari poliuria jadi kalau kita poliuria kalau kita banyak pipis nah untuk mencegah agar tidak terjadi dehidrasi maka tubuh akan melakukan apa istilahnya mengaktifkan respon untuk minum akan keinginan untuk minum akan meningkat dan muncul lagi gejala klinis polidipsia dia jarang sekali berlaku sebagai primer primer dalam artian dia polidipsia dulu baru muncul poliuria nah kecuali biasanya kalau primer polidipsia itu kaitannya sama psikologik jadi kalau pada anjing muda anakan anjing itu biasanya kan mereka main-main tiba-tiba minum tiba-tiba minum nah itu sebenarnya sifatnya lebih ke arah psikologik aja psikologik itu juga bisa jadi kalau misalnya ada gangguan di hipotalamus atau pituitari problem yang kaitannya ke pusat rasa haus nah polidipsia juga bisa berkaitan sama makanan jadi kalau misalnya makanannya memang kering semua biasanya ya pastinya dia akan terjadi polidipsia cuaca panas juga berkaitan sama polidipsia jadi kalau misalnya hewannya tiba-tiba banyak minum belum tentu polidipsia yang harus kita khawatirkan siapa tahu memang kejadiannya hanya sesaat nah sementara poliuria kita juga sudah tahu itu adalah meningkatnya produksi urin dimana kalau di bentar ya dimana biasanya tuh produksi urinnya tuh kurang lebih sekitar 50 mili per kilogram per hari nah ini yang repot repotnya kenapa karena bagaimana cara kita mengukur urin di pasien kita kan gak semua oner bisa mengukurnya nah pengukuran ini baru bisa kita ukurkan di klinik kalau hewannya dirawat di klinik kita baru bisa tahu pipisnya berapa mili itu pun kalau kita pakai train kalau kita pakai underpat sudah susah menghitungnya lagi jadi kadang susah ketauannya poliuria lebih gampang ketauannya di polidipsianya nah kita harus bisa bedain nih dok jangan sampai karena oner pasti akan melihatnya itu sebagai kondisi di mana hewan pipis mulu nah kita harus bisa bedakan antara poliuria polakiuria dengan urinary incontinence ketiganya akan dilihat oleh oner sebagai sebagai kejadian di mana hewannya itu pipisnya banyak jadi kita harus pastikan informasi yang diberikan oner itu betul-betul poliuria karena kalau polakiuria kan kaitannya bisa aja ke urinary obstruction kalau urinary incontinence bisa aja kaitannya sama syaraf jadi harus dipastikan betul-betul poliuria pada saat kita menggali anamnesanya nah yang terpenting dalam mengukur dalam mengetahui poliuria dan polidipsia itu ada satu tes yang sangat penting untuk kita lakukan yaitu adalah urine specific gravity atau berat jenis nah apa sih bedanya urine specific gravity sama urine osmolality nah kalau osmolality itu biasanya seringnya diukur untuk penelitian kasusnya nah karena dia adalah jumlah zat terlarut dalam air dan berkaitan dengan pergerakan air dalam tubuh pengukurannya agak complicated saya gak begitu memahami ini sementara urine specific gravity atau berat jenis itu adalah rasio dari masa jenis urin dengan masa jenis air dan biasanya dia dipengaruhi oleh jumlah elektrolit di dalam urin dan pada beberapa kondisi bisa juga karena adanya gula dalam urin kayak misalnya diabetes kalau ada gula dalam urin otomatis USG nya atau berat jenisnya pasti akan meningkat protein juga kadang akan merubah berat jenis dari urin yang perlu dokter ingat urine specific gravity ini harus diukur menggunakan refractometer kenapa dong karena kombur atau urine deep stick itu tingkat akurasinya terhadap berat jenis urin itu sangat tidak baik tidak bisa dipercaya istilahnya jadi yang paling akurat adalah dengan menggunakan refractometer dan harus dipastikan refractometernya juga harus rutin di kalibrasi dengan distilled water jadi kita pasti ukurannya kalau refractometer yang kita pergunakan juga valid nah biasanya osmolality dan urine specific gravity itu berkolerasi positif dimana kalau osmolalitas meningkat maka USG nya juga akan meningkat nah ini refractometer contoh refractometer mereknya tidak usah diperhatikan karena banyak merek nah ini kan kita bisa lihat di sini yang biru ini kita intik di sini nanti di tropongan ini kalau di sini kan bisa kelihatan kalau berat jenisnya kurang lebih sekitar 1016 kurang lebih 15 atau 16 nah jadi kita bisa lihat dari situ nah yang saya maksud dengan kalibrasi adalah kita meneteskan distilled water di sini yang sudah yang aquabides itu diteteskan di sini untuk dilihat nah karena kan kalau distilled water berat jenisnya harus di satu nah ini birunya di satu apa enggak kalau birunya enggak di satu berarti kita perlu kalibrasi biar birunya sampai satu karena kalau kalau dengan distilled water aja udah enggak di satu pasti nanti dengan urine juga enggak akurat hasilnya nah hasilnya nanti kan kita akan dapat nilai-nilai berat jenis dari 1,000 sampai seterusnya nah kita kelompokkan berat jenis ini menjadi beberapa kelompok menjadi 4 kelompok kelompok pertama adalah berat jenisnya di range 1,000-1,000 sampai 1,008 atau 1,008 nah itu kita sebut sebagai hypostenuria di mana urine itu sangat encer hypostenuria itu artinya berat jenisnya sangat rendah nah kemudian golongan yang kedua adalah di antara 108 sampai 1012, di atas ya. Karena ini kan 108 masih masuknya ke hypo. Nah, kalau udah di atas 108, itu sampai 1012, itu masuknya isostenuria. Atau berat jenisnya itu mirip dengan berat jenis urine primer. Yang ketiga, ini adalah minimally concentrated urine. Ini adalah urine yang terkonsentrasikan secara minimal. Itu rangenya ada di 1012 sampai 1035 untuk anjing. Sementara 1012 sampai 1045 untuk kucing. Sementara di atas 1035 atau di atas 1045, itu disebut sebagai hyperstenuria, dimana urine-nya adalah pekat. Yang perlu dokter-dokter ingat lagi, nah ini juga suka, kadang suka salah interpretasi. Nggak ada nilai normal BGG urine yang valid. Ini sesuai dengan penelitian dari Van Deren et al. tahun 1997, dimana dia meneliti semua hewan normal dia ukur berat jenisnya. Nah, ternyata hasilnya itu sangat variatif. variasi dari berat jenis urin dari hewan yang normal dalam kondisi yang normal itu sangat variasi. Dari 1005 yang masuk ke golongan hypostenuria sampai 10050 pun ada yang masuk golongan hypostenuria. Oleh karena itu, kita nggak bisa melihat berat jenis itu sebagai satu yang tunggal. Hanya kita lihat berat jenisnya. Wah, ini berat jenisnya masuk ke gangguan ginjal nih. Belum tentu. Karena kita harus lihat status dehydrasi dari si pasiennya. Status si pasiennya, kondisi si pasiennya seperti apa. Kenapa? Karena gini loh, kalau pada saat hewan mengalami dehydrasi, kita lihat nih, dia mengalami azotemia nih. urium sama kreatininnya naik. Terus, ternyata kita lihat urine spesifik grafitinya di atas 1035. Ini anjing. Kalau kucing dia di atas 1045. Berarti dalam hal ini, azotemianya sifatnya prerenal. Bukan renal. Dari situ kita bisa bedain dia sifatnya prerenal atau renal. Karena kalau renal otomatis dia nggak akan bisa mengkonsentrasikan urin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, kalau misalnya dia kondisinya dehydrasi, turgor kulitnya jelek nih. Kita belum cek nih. Kita belum cek urin kreatininnya. Turgor kulitnya jelek. Kelihatannya dehydrasi banget. Dan di anjing atau di kucing udah nggak makan atau udah nggak minum selama beberapa hari. Terus, kita cek dia punya urinnya. Kita belum infus. Kita belum lakukan infus. Kita cek berat jenis urinnya. Ternyata dia di bawah 1035. Kalau anjing. Di bawah 1045 kalau kucing. Nah, itu berarti dalam hal ini berarti ginjal gagal mengentalkan urin. Wang dia sedang dehydrasi tapi urinnya malah encer. Urin encer kan berarti air banyak yang terbuang. Harusnya urinnya kental. Air tidak banyak yang terbuang. Jadi, kalau kondisi dehydrasi tapi berat jenisnya 1035, saya bisa pastikan pada saat kita mengecek darah, urin kreatinin pasti naik. Kalau kayak gitu, itu gambaran gangguan ginjalnya sangat tinggi. Biasanya itu sifatnya renal azotemia. Kebalikannya, kalau hewan yang hyperhidrasi, hyperhidrasi biasanya kaitannya sama kita nih dok, sebagai dokter hewan. Biasanya suka infus tidak sesuai rate-nya, kebutuhan hariannya. Nah, akhirnya jadinya over nih infusannya atau bablas nih infusannya. Akhirnya jadinya dia ada anasarka atau hidungnya meler nih. Karena overhidrasi. Nah, harusnya kalau kita cek urine specific gravity, urine specific gravity-nya akan dibawah 1008. Akan masuk ke golongan hypostenuria. Nah, tapi kalau urine specific gravity-nya di atas nilai tersebut, berarti ginjalnya juga gagal mengencarkan urine. Jadi, kalau ginjal masih bagus, masih berfungsi dengan baik, dia akan bisa membuat urinnya sangat kental, masuk ke dalam golongan hypostenuria, dan dia juga akan bisa mengencarkan urine sehingga masuk ke dalam golongan hypostenuria. Nah, jadi kalau gangguan ginjal, biasanya, BJ-nya, itu ada di range isostenuria dan minimally concentrated urine. Nggak cuma di isostenuria. Itu yang harus kita ingat. Terus, biasanya, kalau kita kaitkan dengan gejala klinis poliuria polidipsia, biasanya berat jenis pasti akan rendah. Biasanya masuknya ke golongan isostenuria atau hypostenuria. Kalau misalnya dia poliuria polidipsia. Poliuria polidipsia berarti banyak air di dalam urinnya. Pasti berat jenisnya akan rendah. Nah, tapi khusus untuk penyakit diabetes, karena ada gula di dalam urinnya, maka biasanya berat jenisnya akan sedikit meningkat. dia tidak masuk ke hypostenuria. Biasanya berat jenis urin anjing ataupun kucing yang mengidap diabetes biasanya di range 1.012 sampai 1.025. Nah, bagaimana sih mekanisme pengkonsentrasian urin? Ada beberapa tahapan. Yang pertama bisa karena proses perpindahan natrium klorida tanpa NACL tanpa diikuti perpindahan air pada ascending loop yang kedua adalah respon dari antidioretik hormon pada medul rekolektinda dan yang ketiga adalah keberadaan urea dalam urin. Bagaimana mekanismenya kita pelajari dulu ya. Mudah-mudahan nggak pusing lihat gambar ini ya dok. Ini adalah gambar nevron. Ini gambar yang paling eye-catchy yang saya dapat dari Google karena yang lain gambarnya lebih membingungkan, lebih bikin pusing. Jadi, kita udah lihat ya di sini proses pembentukan urin diawali dari proses penyaringan darah di glomerulus. Kemudian dia masuk ke tubulus proximal, kemudian masuk ke loop handle yang turun, yang descendant, kemudian masuk ke loop handle yang naik, yang ascendant, kemudian masuk ke tubulus distal, baru masuk ke tubulus kolektifus. Kalau kita lihat di sini, di gambaran grafik ini, di tubulus proximal, ini terjadi penyerapan beberapa zat-zat penting secara 100% diserap. Salah satunya adalah glukosa. Jadi, glukosa biasanya penyerapan glukosa di dalam nephron ini hanya terjadi di tubulus proximal. Di tubulus yang lain, glukosa tidak akan diserap. Inilah yang menyebabkan kenapa kalau misalnya kadar gula dalam darah udah terlalu tinggi nih dok, udah melebihi batas kemampuan dari tubulus proximal untuk menyerap kembali glukosa masuk ke dalam tubuh, maka gulanya akan muncul di dalam urin. Karena di sini udah gak ada yang menyerap, di sini udah gak ada yang menyerap, di sini udah gak ada yang menyerap. Jadi, kalau di sini gagal dalam menyerap glukosa, karena saking banyaknya glukosa di dalam darah, maka di sini akan muncul glukosa, 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 endingnya akan muncul glukosuria. Itulah yang menyebabkan kenapa diabetes ada glukosuria. kemudian, di loop Henle, urin primer akan masuk ke loop Henle yang descendant, yang turun. Yang turun ini, dia sifatnya permeable terhadap air. Sementara yang naik itu permeable terhadap NACL. Jadi di sini, air akan banyak diserap, di loop Henle yang descendant, air akan banyak diserap. Kemudian, di loop Henle yang ascendant, NACL yang akan banyak diserap. Ini yang makanya kenapa kalau sudah terlihat nilai osmolaritasnya, ini berubah yang pas di loop Henle descendant, ini osmolaritas makin lama makin tinggi. Kalau berat jenis, ini berat jenisnya makin tinggi, makin pekat. Karena banyak air yang diserap di sini. Kemudian, begitu melewati loop Henle yang ascendant, NA sama CL yang diserap. Sementara air udah nggak diserap lagi. Ini menyebabkan jadinya berat jenisnya mulai kembali turun. Mulai encer, encer, encer. Kemudian balik lagi di tubulus konfulted yang distal, di sini sudah mulai ada reseptor dari antidiuretik hormon. Jadi reseptor antidiuretik hormon ADH itu ada di tubulus distal sama tubulus kolektifus. Nah, di sini kita udah tahu ADH antidiuretik itu mencegah untuk penyerapan mencegah, bukan mencegah. Kalau dengan adanya ADH, hormon ADH yang nempel di reseptor di sini, maka akan banyak air yang diserap. Sehingga akan mengurangi jumlah urin. Jadi peran ADH munculnya di tubulus distal. Bagaimana sih pelepasan dari antidiuretik hormon? Antidiuretik hormon atau ADH itu dilepaskan oleh neurohipovisa. Dia akan dilepaskan ke aliran darah kemudian menuju target organnya diginjal. Nah, ada beberapa zat atau obat-obatan yang akan menghambat dari sekresi antidiuretik hormon. Di antaranya adalah etanol, golongan alkohol. Ini yang menyebabkan kenapa kalau orang minum alkohol dia akan muncul gejala klinis banyak pipis. Karena si alkohol itu akan menghambat sekresi dari antidiuretik hormon. Glukokortikoid ini juga akan menghambat sekresi dari antidiuretik hormon. Ini yang menyebabkan kenapa kalau dokter kasih prednisolon kenapa hewannya jadi banyak pipis. Nah, banyak pipis itu terjadi karena si glukokortikoid menghambat sekresi dari antidiuretik hormon. Nah, sementara yang menstimulasi dari ADH ini diantaranya itu ada nikotin. Nah, nikotin ini banyak di rokok. Ini yang menyebabkan kenapa orang yang merokok biasanya tidak terlalu banyak pipis. Biasanya. Saya kurang tahu karena saya tidak merokok. Tadi, lanjut ke yang tadi. ADH itu kan dilepaskan nih dari neurohipopsis bisa menuju ke target organnya di ginjal. Tadi ada di tubulus distal sama tubulus yang terakhir korektifus. Nah, ADH itu akan dilepaskan ke aliran darah kemudian menuju ke target organnya. Di sini ada ADH reseptor. Si ADH kemudian akan menempel di reseptor ADH dan dia akan mengaktifkan serangkaian proses yang efeknya nanti akan membuka channel aquaporin 2. Channel aquaporin 2 ini adalah channel di mana air bisa keluar masuk. Jadi, ini adalah gerbang di mana air bisa keluar masuk dari urine masuk lagi ke dalam darah. Jadi, kalau ada ADH di sini, aquaporin 2-nya akan kebuka. Jadi, air akan keserap sehingga tidak banyak diurin. Sehingga akan balik lagi ke tubuh. Itu cara kerja dari si ADH. pada beberapa kasus, si E. coli endotoxin salah satunya, jadi S-series E. coli kan sering menghasilkan endotoxin. Si endotoxin ini sering nempel di reseptor si ADH. Efeknya apa kalau si reseptor ADH sudah ditempati sama endotoxin, maka si ADH tidak bisa nempel. Kalau tidak nempel, dia tidak akan bisa menimbulkan serangkaian proses sehingga akuaporin 2 akan terbuka. Kalau ADH tidak menempel, maka akuaporin tidak terbuka sehingga air tidak akan diserap kembali. Sehingga air akan banyak dipipis. Efeknya kalau air banyak diurin, maka berat jenisnya akan encer. Maka dia akan muncul gejala klinis poliuria. Apa penyakit yang berkaitan dengan E. coli endotoxin yang menyebabkan gejala klinis banyak minum banyak pipis? Salah satunya adalah biometra yang sering kita temui. Itu yang menyebabkan kenapa kalau dokter dapat kasus biometra, biasanya salah satu gejala klinisnya adalah minumnya banyak. Hewan saya tidak mau makan, tapi minum terus maunya. Itu biasanya kaitannya karena adanya E. coli endotoxin. Karena penyebab biometra paling banyak adalah E. coli. Beberapa gangguan elektrolit seperti hypokalemia atau hyperkalsemia itu juga akan mengganggu sensitivitas tubulus terhadap anti-dioretic hormon. Jadi, kalau kita gabungin yang tadi, kita dapat menyimpulkan ada lima patogenisa dari poliuria. Yang pertama, adanya peningkatan volume urin primer. Ini karena primary polidipsia. Yang tadi saya bilang, biasanya kaitannya sama psikologik. Yang kedua, karena osmotik diuretis. karena ada glukosa di dalam urin. Ini tadi saya belum jelasin ya, glukosa di dalam urin. Jadi, kalau kita balik lagi ke yang gambar ini, di sini kan gula akan diserap 100% harusnya. Kalau gula melebihi kapasitas kemampuan dari tubulus proksimal dalam menyerap gula, maka gula akan muncul di urin. Gula, kita tahu, dia memiliki tekanan osmotik yang tinggi. Dengan keberadaan gula di urin, maka air akan banyak keserap masuk ke dalam tubulus ini. Sehingga di urin akan banyak air. Itulah yang menyebabkan kenapa diabetes akan muncul gejala klinis banyak minum banyak pipis. Efek dari gula di dalam urinnya. Yang ketiga, karena kurangi jumlah tubulus yang berfungsi. Misalnya pada gangguan ginjal, otomatis tubulus yang berfungsi akan sedikit. Dengan tubulus yang berfungsi sedikit, otomatis ADH yang bisa berlekatan dengan reseptor juga semakin sedikit. Yang keempat, biasanya kaitannya sama gangguan di renal medula. Yang kelima, kaitannya karena kekurangan dari sekresi ADH. Dan yang keenam, karena penurunan sensitivitas tubulus ginjal terhadap ADH. Atau VP. VP itu vasopresin ya. Kalau kita rangkum, itu banyak banget penyebab poliuria dan polidipsia. Jadi, ada primary polidipsia, glukosuria, renal failure, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat di sini, banyak sekali penyakit yang berkaitan dengan endokrin. Seperti hypercortisolism, akromegali, hyperthyroidism, hyperkalsemia, hyperaldosteronism, polycythema, peochromocytoma, adison. Ini semuanya berkaitan dengan endokrin. Itulah yang menyebabkan kenapa kalau kita belajar endokrin, penting banget kita tahu mekanisme poliuria dan polidipsia. Nah, karena sangking banyaknya, saya rangkum-rangkum nih dari beberapa buku, saya buat bagian gimana sih cara kita pendekatan terhadap kasus yang berkaitan dengan poliuria dan polidipsia. Nah, ketika kita dapat pasien dengan anamnesa banyak minum banyak pipis, kita sudah pastikan kalau dia betul banyak minum banyak pipis dengan pemeriksaan berat jenis. Nah, kita lihat dulu nih secara fisiknya. Ada nggak abnormalitas dari si hewannya tersebut? Karena ada beberapa penyakit yang kita udah bisa jump up nih sebetulnya. Seperti misalnya ke arah kusing sindrom, hypercortisolism. Gimana sih jump up-nya? Kusing itu kalau yang umum, yang apa ya namanya, yang umum, yang sering muncul, itu gejala klinisnya udah khas. Biasanya kadang-kadang kita udah bisa menyimpulkan ini kemungkinan besar ke arah kusing. Karena dia adalah serangkaian, dia adalah sindroma di mana terjadi karena hormon glukocorticoid di dalam darah terlalu tinggi. gejala klinisnya dia akan banyak minum, banyak pipis, dan banyak makan, polifagia. Terus akan terjadi muscle atropi dan yang paling sering kelihatan itu adalah potbelly, perutnya akan membuncit, ada alopecia, ada komedo, ada scaling, ada hiperpigmentasi, kulitnya tipis, pembuluh darahnya jelas, sering kebentuk kalkuli, khususnya kalsium oksalat, hepatomegali, dan kalau laboratoriumnya biasanya ada gambaran stress lepogram, ALP-nya tinggi, ini wajib, ini biasanya kalau kusing biasanya ALP-nya akan tinggi sekali, ALT-nya tinggi, hiperglycemia, dan urine specific gravity-nya rendah. Ini salah satu gambarannya, ini saya ambil dari buku, ini gambaran kusing sindrom yang klasik, akhirnya ketemu juga istilahnya, saya lupa. Nah, ini klasik kusing sindrom, di mana ada potbelly, ada undulasi di perutnya, sorry, bukan undulasi, pembesaran perut, kalau undulasi jatuhnya ke asites ya. Jadi, ada perut pendulum, pembesaran perut, dengan kurva tulang punggungnya melengkung. Jadi, nggak balance. Jadi, dia juga nggak balance antara perut yang membesar, tapi masa ototnya berkurang, di sini terlihat. Terjadi atropi dari otot. kenapa perutnya bisa membesar di kasus kusing sindrom, ini ada dua penyebabnya. Yang pertama, berkurangnya masa otot di perut, karena mobilisasi dari lemak yang terlalu banyak ke daerah perut. Yang kedua, karena hepatomegali. Ini jambaran lainnya, ada hiperpigmentasi, terus di sini ada pembuluh darah yang terlihat jelas. Ada scaling, ini keras, kita sebutnya kalsinotis kutis, ada penebalan-penebalan di bawah kulit. Ini salah satu contoh kasus saya juga di PDHB. Kulitnya tipis, perutnya membesar, pembuluh darahnya terlihat jelas. Nah, itu kalau kita sudah ada kecurigian kekusing, kita sudah bisa langsung lakukan pemeriksaan darah lengkap plus lgdst untuk diagnostiknya. Saya tidak akan bahas itu lebih dalam ya. Terus yang kedua, bisa juga akromegali. Akromegali ini agak susah nih pendiagnosaannya, karena kita belum bisa memeriksa growth hormone. Jadi akromegali adalah sindroma pertumbuhan berlebih dari tulang atau jaringan lunak serta terjadinya insulin resisten. Jadi kalau di kucing, ternyata dari hasil penelitian, kalau kucing mengalami diabetes, kita harus waspadai sama akromegali. Karena akromegali ini paling sering terjadi ternyata. Jadi gambaran klinisnya, kalau di kucing, ini biasanya rahangnya tiba-tiba maju. Biasanya dia sebelumnya dia tidak semaju ini, terus tiba-tiba maju. Karena pertumbuhannya bertambah. Kalau di anjing, biasanya gusinya menebal. Menebal seperti ini, dan giginya jadinya jarang-jarang. ini salah satu yang jadi patokan juga akromegali. Biasanya spes antara gigi taring rahang bawah sama rahang atas itu lumayan jauh. Itu harus kita curigai salah satunya ke akromegali. Kemudian piometra. Kita sudah tahu lah piometra. Dokter-dokter sudah pada tahu gambaran klinisnya. Biasanya kalau hewannya belum betina belum disteril, terus kita pegang perutnya mengeras, biasanya langsung dokter langsung WSG yang pertama untuk bisa tahu apakah dia ada piometra atau enggak. Atau yang sifatnya open, yang sudah ada lelera nanah. Jadi kita sudah langsung curiga kemungkinan besar piometra. Hipertiroid. Biasanya hipertiroid kalau yang sifatnya klasik atau yang sudah parah biasanya ada pembesaran dari kelenjar tiroidnya. Nah ini dokter juga harus bisa bedakan antara kelenjar tiroid dengan linfoglandula. Karena kelenjar tiroid letaknya agak bebas dan dia di bawah jakun di bawah faringnya. Jadi di bawah faring sampai ke klavikula. Bahkan kadang dia enggak kerabat dia di dalam rongga dada. Itu yang harus hati-hati. Ini salah satu contoh tiroid yang membesar. Ini kasus saya di PDHB. Nah kalau udah kita dapat kecurigaan ke penyakit-penyakit yang spesifik ke sini, ini kita bisa langsung nih pemeriksaannya yang jauh lebih spesifik. Misalnya ultrasound untuk piometra, terus pemeriksaan total T4 untuk hyper tiroid, LDDST untuk pemeriksaan Cushing Syndrome atau kalsium untuk pemeriksaan hyper kalsemia, itu juga bisa kita lakukan. Tapi kalau dari gejala klinisnya, gejala fisiknya, kita belum dapat clue dari situ. Baru kita masuk ke urinalisis. Urinalisis ini bisa dilakukan di awal atau bisa dilakukan yang kedua seperti ini. urinalisis kita tentukan dulu berat jenisnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau berat jenisnya dia sudah di atas 1035 atau kalau di kucing sudah di atas 1045 berat jenisnya forget it. Mungkin dia bukan poliuria polidipsia. Mungkin owner salah. Mungkin dia owner beranggapannya poliuria padahal sebenarnya dia urinary incontinence. Jadi dokter sudah bisa skip nih. Karena kalau poliuria polidipsia nggak mungkin berat jenisnya di atas 1035. Nah tapi kalau berat jenisnya di bawah 1035 berarti bukan nggak di atas 1035 dokter yang pertama lihat dari urin dipstick atau urin kombur adalah glukosanya. Ada glukosa atau nggak di dalam urinnya. Kalau ternyata dokter lihat nih di dalam urinnya ada glukosa maka dokter akan lanjut ke pemeriksaan gula darah. Nah kalau gula darahnya tinggi baru kita masuk ke berarti diagnosanya adalah diabetes melitus. Tapi kalau gula darahnya nggak tinggi hati-hati dengan gangguan ginjal. Karena ada glukosuria dengan gula darah yang tidak tinggi berarti penyaringan di ginjal bermasalah sehingga menyebabkan gula keluar di urin. Bisa juga penyakit yang kita sebut sebagai Vanconi Syndrome dimana banyak elektrolit dan glukosa semuanya nggak bisa terserap dengan baik keluar di dalam urin. Nah ini pentingnya dok saya sering banget dapat rujukan pasien katanya diabetes melitus hanya berdasarkan dari plasma gula darah. Kita nggak bisa menentukan dia diabetes melitus atau enggak hanya dari gula darahnya aja. Karena gula darah itu bisa tinggi karena banyak faktor. khususnya di kucing kucing itu stres sedikit gula darahnya akan bisa langsung naik. Jadi harus hati-hati. Nah kalau dari urine dipsticknya ternyata tidak ada glukosuria ternyata ini penjelasan diabetes dulu ya. Ini gejala klinis yang spesifik yang patok nomonis kalau di anjing biasanya ada katarak. Kalau di kucing biasanya kalau diabetes ada diabetic neuropathy. Biasanya ini sudah let parah banget. Jadi yang harusnya dia berdiri dengan telapaknya seperti ini dengan jari-jarinya. Nah ini dia jadi berdirinya dengan hog joint-nya. Jadi kalau lihat kucing yang gambaran neuropathy seperti ini dokter masukin diferensial diagnosanya adalah diabetes melitus. Kalau dia tidak glukosuria dokter baru lakukan pemeriksaan darah yang lengkap. Periksa semuanya. Jadi biasanya jatuhnya fishing expedition nih. Saya cek semuanya. Saya cek urium kreatinin saya cek kalium saya cek kalsium bile acid bisa dicek atau tidak hematokrit ALP dan lain-lain. Nah dari sini kita baru bisa menyimpulkan gambarannya apakah dia renal disease apakah dia ada hypercalcemia of malignancy apakah dia ada hyperparathyroidism apakah dia ternyata ada hypercortisolism ternyata kita kelewat nih dari yang tadi apakah dia ada gangguan liver atau dia ada adhesan Nah kalau ternyata hasil darahnya semuanya bagus dok nah itu bingung lagi tuh jadi ternyata dari hasil darah juga tidak ada yang aneh nih itu nanti lebih bingung lagi kita bahas dulu nih yang hypercalcemia nah disini kan saya bilang nih kalau ternyata kalsiumnya tinggi berarti kaitannya ke hypercalcemia kenapa sih dok hypercalcemia karena hypercalcemia seperti yang tadi saya jelasin dia akan menurunkan sensitivitas dari tubulus renal terhadap ADH efeknya dia akan menyebabkan polidipsia poliuria dan akan muncul gejala polidipsia nah ini adalah jembatan keledai yang saya dapat dari salah satu dosen endokrin yang saya pernah pelajari penyebab dari hypercalcemia jadi kalau dokter dapat kasus kalsiumnya tinggi dalam darah nah ini kemungkinan-kemungkinan penyebabnya dok jembatan keledainya adalah ghost darn it ghost darn it itu kalau diartikan itu kayak oh my god kali ya nah ghost darn it itu G-nya adalah untuk granulomatous disease jadi seperti TB atau jamur yang sifatnya sistemik biasanya sering menyebabkan hypercalcemia yang kedua O-nya adalah osteolitik di anjing-anjing tua ini sering kalau ada osteolitik biasanya akan mengakibatkan terjadinya hypercalcemia karena kalsium dari tulang terlepas di dalam darah spurious atau supplementation jadi karena owner offer memberikan suplemen kalsium biasanya akan terjadi hypercalcemia juga hiperparatiroid sudah jelas biasanya akan mengakibatkan hypercalcemia juga detoxicity nah ini juga nih dok nah biasanya kan owner suka iseng tuh ngasih vitamin D tambahan vitamin D atau tambahan kalsium dengan alasan katanya biar hewan sehat nah tapi padahal vitamin D kalau kelebihan itu akan menyebabkan hypercalcemia juga nah sementara hypercalcemia efeknya sangat banyak dan nggak bagus A-nya untuk addison atau hypoadrenocorticism atau bisa juga karena vitamin A toxicity R-nya untuk renalisis N-nya untuk neoplasia I-nya idiopatik karena kita udah nggak tahu idiopatik atau idiot karena kita udah nggak tahu lagi nih apalagi penyebabnya T-nya untuk temperatur temperaturnya adalah hipotermia selanjutnya kalau kita tidak menemukan kelainan dari pemeriksaan darah lengkap yang kita lakukan barulah kita lakukan diagnostik imaging kita lakukan diagnostik imaging untuk melihat struktur dari ginjal atau struktur dari adrenal normal atau tidak karena kenapa karena pada pasien-pasien yang mengalami PKD di awal-awal dia biasanya nggak akan menunjukkan gambaran azotemia jadi bisa aja sebenarnya dia sudah mengalami PKD tapi belum mengalami azotemia terus kusing kalau yang tumor adrenal kadang hasil darahnya nggak terlalu signifikan jadi kita juga bisa USG kelenjar adrenal tapi USG kelenjar adrenal itu PR banget memang kalau kita USG ternyata struktur ginjalnya juga normal adrenalnya juga normal ini berarti semuanya kan normal hasil darah normal berat jenis urin dipsticknya normal cuman yang nggak normal adalah berat jenis urinnya doang itu baru kita lakukan tes yang namanya water deprivation tes WDT ini adalah tes untuk menentukan apakah dia mengalami central diabetes insipidus atau dia mengalami primary polydipsia yang tadi yang saya jelaskan di awal atau dia mengalami primary nephrogenic diabetes insipidus bagaimana cara tesnya saya belum pernah ngelakuin ya dok tapi yang saya baca tesnya ini adalah hewannya dipuasain total nggak dapat cairan sama sekali selama beberapa waktu kita ukur sebelum dipuasakan sama sesudah dipuasakan jadi prinsipnya kalau hewan normal setelah dipuasakan otomatis berat jenis akan meningkat tapi kalau komplit central diabetes insipidus biasanya udah dipuasain berat jenisnya tetap rendah dan begitu kita suntikin ADH baru berat jenisnya naik nah ini biasanya kaitannya dengan diabetes insipidus kalau yang nephrogenic setelah kita suntikin hormon ADH walaupun kita suntikin hormon ADH dia tetap aja berat jenisnya rendah karena kaitannya sama gangguan di ginjalnya tapi kalau primary polydipsia karena stres atau psikogenik tadi awalnya berat jenisnya rendah begitu dibuat dehidrasi 5% berat jenisnya udah naik lagi nah kalau kayak gini biasanya cuma kaitannya sama psikologi jadi kurang lebih seperti itu runutan diagnostiknya pendekatan diagnosanya dalam kasus yang berkaitan dengan polydipsia kalau dirangkum secara utuh ini seperti ini jadi gambarannya kalau digabung secara utuh seperti ini tidak harus saklek seperti ini dok jadi dokter bisa membulak balikannya kayak tadi yang saya bilang kalau saya biasanya untuk memastikan betulan banyak pipis atau enggak saya cek berat jenis di awal karena berat jenis gampang kita tinggal ambil urinnya kita taruh di referatometer kita udah bisa tahu berat jenisnya berapa jadi dia ada gambaran beneran polydip polyuria apa enggak oke dokter binol sudah selesai presentasi saya maunya nambah lagi ini aja pasti sudah banyak yang bertanya-tanya oke sambil nunggu pertanyaan kita break dulu ya pari-wari dulu ya boleh-boleh saya minum dulu aran-aran boleh minum-minum dulu kita sambil melihat pariwara iklan dari sponsor yang mau bertanya silahkan ditaruh di chat zoom-nya ya nanti akan dibacakan oleh koho saya kita break dulu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Pertanyaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lengkung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Tentu 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 Terima kasih telah menonton Tentu Tentu Terima kasih telah menonton Tentu 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 Tentu